Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GigiNet Kembali lagi dengan saya Alas Sulaiman Kali ini saya akan menunjukkan Fitur terbaru yang dimiliki Windows 11 Makin canggih loh guys Fitur terbaru ini ada pada Windows 11 Pro versi 23H2 Jadi kalau versi Windows 11 kalian belum 23H2 Kalian harus update Windows kalian terlebih dahulu Yang pertama adalah Windows AI Copilot Ini adalah Virtual AI Assistant Dari ChatGPT dan BingChat Kalian sudah tahu kan ChatGPT pasti tahu lah Tapi untuk kalian yang belum tahu ChatGPT ini adalah sebuah Chatbot AI Berupa model bahasa generatif Yang menggunakan teknologi Transformer Untuk memprediksi probabilitas kalimat Atau kata berikutnya Dalam suatu percakapan Dalam suatu percakapan Ataupun perintah teks Nah ini adalah tampilan dari Copilot Ini tuh hampir sama seperti ChatGPT guys Kita bisa mengetikan apapun disini Contoh Saya akan membuka settings Menggunakan Chatbot AI ini guys Kita ketik saja Launch Windows Setting Nah untuk teksnya itu Saya belum mencoba menggunakan bahasa lain Maka dari itu disini saya menggunakan bahasa Inggris Setelah kita mengetik Launch Windows Setting Seperti ini Lalu tekan Enter Maka Chatbot AI ini akan menunjukkan Cara-cara bagaimana kalian membuka settings Nah selanjutnya disini saya coba Untuk mengaktifkan mode terang pada Windows 11 Kita ketikan saja Enable Light Mode Seperti ini Lalu tekan Enter Maka akan ada balasan seperti ini Disini kita tinggal klik Yes Dan Windows 11 berubah menjadi tampilan mode cerah Atau Light Mode Selanjutnya adalah tampilan terbaru dari Galeri Nah ini adalah contoh tampilan terbaru dari Galeri di Windows 11 Nah sekarang Windows 11 itu support untuk format file tambahan Seperti 7zip, RAR, dan lain-lain Contoh disini saya mempunyai file yang sudah di compress ke dalam format zip Nah ini dia filenya Ketika kita double klik itu Otomatis filenya itu bisa langsung dibuka guys Jadi seperti folder tanpa harus mengekstrak terlebih dahulu Tapi disini juga kita bisa langsung ekstrak Kita tinggal buka foldernya Lalu pilih ekstrak all disini Maka file-file yang sudah di compress ke format zip tadi Akan terekstrak Nah seperti ini guys Selanjutnya adalah backup dan restore Oh iya informasi juga buat kalian Windows backup ini ada juga di Windows 10 ya Disini kita tulis aja di pencarian Backup Nah disini kita buka aja Windows backupnya Lalu bisa kita klik backup Nah sebelum membackup Kita itu harus login Microsoft account terlebih dahulu Jadi jangan lupa kalian login akun Microsoft kalian ya Selanjutnya adalah fitur foto terbaru AI Disini kita buka dulu foto Maka akan menampilkan tampilan seperti ini guys Sekarang itu fotonya lebih bagus kan Tampilan fotonya itu lebih bagus Disini ada retouch Ada markup Filter Adjustment Ada crop Jadi ditambahin fiturnya itu Selanjutnya adalah alat terbaru yang disempurnakan Di aplikasi paint Disini kita buka paint dulu Disini sudah ada fitur-fitur yang lebih disempurnakan guys Nah jadi untuk pembaruan terkini Windows 11 itu Untuk saat ini ya Untuk saat versi 23H2 itu Memperkenalkan perubahan signifikan Dengan kemampuan AI tingkat lanjut Untuk meningkatkan pengalaman Windows 11 kalian guys Nah gimana menurut kalian? Keren gak nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekian video GG Night kali ini Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sub indo by broth3rmax